Jangan pernah putus asa, jangan pernah atuh-tak atuh untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, dan untuk kepentingan masyarakat. Laksanakan sebagai umat yang terbesar di Kalimantan Timur ini. Jadi, jadikanlah menjadi panutan dan menjadi contoh terhadap bagi sama-sama umat Islam maupun kepada masyarakat lainnya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian jemaah sholat isispa ini akan dapat melaksanakannya dengan segala kehusukan dan ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah, setiap ada usaha, setiap ada upaya, setiap ada ikhtiar, dengan segala ketulusan dan keikhlasan, Insya Allah, Allah kabur dan niat dan kita-kita-kita itu. Jemaah sholat isispa yang dimulai oleh Allah s.w.t. Saya kira itu saja yang yang saya sampaikan. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi pada hari ini. Kembali saya merasa berterima kasih dan merasa bangga dan kekiraan. Karena kehadiran jemaah luar biasa. Terutama kepada tokoh masyarakat, terutama Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Saya terima kasih telah diinisiatifi daripada sholat isispa ini. Mudah-mudahan nanti malam kita mendapatkan hujan. Paling tidak ada sebagian kawasan di Kalimantan Timur yang dihuyuh hujan. Kemarin saya memonitor laporan dari peramal kuaca. Bukan mumpul, peramal kuaca. Tiga-empat hari ke depan itu, Sumatera Utara, Hakeh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur akan dihuyuh hujan. Saya kembali lagi menghubung-hubungkan dengan niat Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Dengan niatnya itu, Allah telah taburkan. Walaupun pelaksanaan sholat isispa ini, baru pagi hari ini. Tanggal 28 September 2019. Saya kira, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.